Hai, halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Aries kita update energi buat kalian semua para Zodiac Aries. Seperti biasa, love life ya. Kita akan disclaimer dulu sebelum readingan, bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Karena ini energi general, kolektif, banyak orang ya. Jadi bisa sepenggal-sepenggal atau bisa 100%. Di sini kita lihat dulu. Love life banget Aries ya. Energi kamu adalah love. Ini aku nggak tahu apakah kaitannya ini cinta kasih terhadap seseorang yang sedang kamu pikirkan atau cinta kasih kepada keluarga atau teman, persahabatan, atau apapun yang sedang ada di dalam hati kamu. Ada situasi falling in love yang kamu rasakan. Tapi love-nya masih bisa mengarah kemana aja ya, konteksnya. Tapi kalian bisa sesuaikan ini lebih kemana. Karena yang aku lihat di sini ada surrender. Artinya, apakah saat ini kalian sedang dalam situasi mencoba atau belajar menyerah dari satu keadaan atau dari satu situasi yang mungkin saja tidak ada kepastian. Jadi kayak kalian udah males. Kalian punya time limit, punya batas waktu untuk seseorang yang kamu tunggu. Apakah love ini artinya kamu sedang menuju untuk move on? Atau memang udah ketemu orang baru? Bisa. Kemudian di sini ada determination. Sebentar ya. Jadi dengan determination ini kayak kamu mulai. Mulai menentukan satu sikap. Ada penentuan sikap atau tindakan yang memang ingin kamu ambil terhadap koneksi kamu saat ini. Jadi bisa jadi mungkin karena kamu udah merasa menyerah atau merasa lelah nih dengan situasi yang kamu hadapin tentang love life kamu. Di sini ada illumination. Ya mungkin kamu sudah mendapatkan pencerahan. Akhirnya kamu mungkin awakening atau apapun namanya tentang sebuah kesadaran. Kayak kamu diberi gambaran tentang cahaya terang yang masuk ke dalam diri kamu untuk bisa menentukan pilihan yang tepat dalam hidup kamu. Atau hal apa yang terbaik dalam diri kamu. Jadi kayak mulai menyadari lah kalau aku bisa katakan. Jadi kayak ini kamu lelah sama urusan percintaan. Akhirnya kamu memutuskan untuk mungkin belum tentu semua ya. Mungkin ingin surrender aja deh, menyerah aja. Kali ini ada penentuan. Satu penentuan sikap sedang ingin kamu ambil. Karena ada kesadaran yang terjadi di dalam diri kamu. Bahwa ada batas waktu, ada limit. Ada sesuatu yang menurut kamu ini gak bisa dibiarkan berlama-lamaan. Akan berpengaruh pada kesehatan mental kamu. Oke, kita lihat. Oke, disini ada five of one. Five of one. Ada konflik batin. Ada seseorang yang lagi konflik batin nih. Aku lihat energi orang tersebut ya. Kemudian ada the shadow. Ada devil. Shadow itu sama dengan devil ya. Terus, disini ada nine of either. Nine of sword. Dan disini ada the emperor. Kalau aku bisa katakan ini orang, seseorang yang berdiling dengan kalian. Saat ini dia lagi konflik batin. Ada satu sikap juga yang ingin dia ambil. Ada satu tindakan juga yang ingin dia ambil. Tapi dia seperti kayak belum tahu. Harus berada di posisi yang seperti apa. Ini membuat dia anxiety sih. Kalau aku lihat ada kecemasan, ada emosi. Semuanya lagi berkecamuk. Kalian berhadapan dengan seseorang yang punya addictive kurang baik ya. The shadow ini kayak kamu merasa bahwa dia ini menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ada rahasia. Atau kalian memang terkoneksi dengan cinta rahasia. Yang jelas disini ada antara kamu sama dia hubungannya ada gray-nya. Jadi dibilang hitam gak, putih gak. Jadi masih ngambang. Seperti ada ketidakjelasan dalam hubungan kamu sama dia dan hubungan ini masih menggantung. Unfinish business kalau aku lihat. Tapi kalau yang terlihat lagi disini. Ini orang saat ini. Siapapun dia. Aku lihat kayak mungkin beberapa di antara kalian akan kehadiran dia dalam waktu dekat. Karena ada yang ingin dia bicarakan. Entah apapun yang ingin dia bicarakan nantinya ya. Apakah itu mungkin minta maaf, ingin kembali, atau sekedar berteman. Who knows? Kita gak tahu. Kita lihat deh satu kartu lagi. Maksud dia datang itu apa. Oke disini ada transformation. Yang dia inginin rekonsiliasi. Dia ingin bertransformasi. Berarti ada seseorang yang kalian pikirkan. Seseorang di masa lalu ini. Ingin kembali kepada kalian. Ingin memperbaiki hubungan. Transformasi ya. Memperbaiki hubungan gak harus rekonsiliasi sih. Kalau menurut aku bisa juga kayak mungkin berteman. Atau ada hal-hal lain lagi dimana kalian bisa terkoneksi. Atau bisa berkomunikasi lebih intens daripada sebelumnya. Aku gak tahu kesalahan apa yang sudah dia buat kepada kamu. Tapi yang aku lihat ada penyesalan dalam diri dia. Sementara posisi kamu. Jika hal ini nanti memang terjadi. Apa sih yang akan kamu lakukan? Disini ada the wheel. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang senang kedatangan dia. Atau memang sampai hari ini masih mengharapkan dia kembali lagi. Dan disini ada king of leader. Tapi yang aku lihat. Sekalipun dia datang kali ini. Sepertinya kamu gak akan datang. Misalnya gini. Dia datang lagi. Tapi bukan berarti membuat kamu akan senang. Kelepek-kelepek. Atau cengengesan. Atau loncat-loncat. Jinkrak-jinkrak. Aku lihat kayak ada satu sikap tegas juga. Yang mau kamu ambil. Untuk kamu tunjukin ke dia. Oke. Kalau memang kamu ingin komunikasi lagi sama aku. Atau kamu ingin intens lagi. Mungkin konsepnya. Atau caranya gak seperti dulu lagi. Kayak kamu sudah lelah dalam hubungan kamu sama dia. Kalau cuma mau datang on off on off. Buat apa? Jadi kalau memang kali ini kamu mau datang. Datanglah dengan benar. Tapi kalau tidak. Lebih bagus gak usah datang-datang lagi. Aku lihat mungkin sepertinya kalian akan berpikir ke arah seperti itu. Ini kayaknya kalian udah benar-benar manggal ya sama orang ini. Kayak udah gak bisa ditoleransi lagi nih. Oke. Kemudian disini ada The Hermit. Tarik ulur. Sepertinya kalaupun nanti dia datang. Tiba-tiba dia datang. Atau apapun lah yang terjadi. Aku rasa kalian mungkin akan memikirkan ulang. Beberapa di antara kalian sedikit mungkin akan agak jual mahal. Oke. Bentar lah. Atau dalam senengnya kamu atas kehadiran dia. Oke. Berkomunikasi lagi. Cuman kayak kamu akan mulai jaga image atau jaga sikap. Karena aku lihat disini energinya kalian-kalian para aries tidak mau terluka lagi. Disini kuat energinya beberapa. Memang. Kuat energinya beberapa. Memang karena terlalu sering dia memperlakukan kalian seperti ini. Ya. Hubungannya sering on off. Nanti datang. Nanti ghosting. Nanti ada juga yang datang tapi sesukanya merasa kayak gak ada masalah. Gak pernah terjadi apa-apa. Itu yang terlihat. Oke. Kemudian disini ada Shaman. Hero Pen. Kalian lebih memilih untuk lebih santai. Kalian lebih memilih untuk relax dan lebih banyak mencari pencerahan. Disini dua kartu ini sebenarnya menggambarkan banyak-banyak di antara kalian para aries. Sebenarnya lagi memperbaiki energi spiritual di dalam diri kalian. Banyak kesadaran-kesadaran yang membuat kalian tanpa sadar dididik. Untuk dewasa dan untuk paham dengan apa yang sudah kalian lalui. Makanya disini energi di atas kalian tidak terlalu ngoyo kalau aku lihat. Walaupun masih ada energi kepo. Keponya masih kuat tapi udah gak se-ngoyo dulu lagi. Kayak kamu udah jauh-jauh lebih mantap. Ini bukan sekedar dewasa loh kalau aku lihat. Tapi udah kayak di tingkatan kayak levelnya udah mulai older gitu. Kamu sudah tahu benar-benar deh kali ini. Sekalipun mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu membuat kamu akhirnya tertata rapi sekarang. Jatuh bangun-jatuh bangun ini membuat kamu kali ini lebih hati-hati. Ini aku lihat kalian kayak cerminan. Lagi sama-sama mengambil satu tindakan tegas. Tapi kalau dia tindakan tegasnya adalah untuk menegaskan dirinya. Agar muncul keberanian bisa menuju kepada kalian. Tapi kalau kalian aku lihat tindakan tegas yang ingin kalian lakukan. Ini adalah untuk menegaskan dia. Bahwa kali ini kamu gak bisa macam-macam sama aku. Sekitar 80 persen ya. Kalau 20 persen aku lihat kayaknya masih bucinan nih. Oke, last card. Oke, disini ada 4 of crystal. Ya, ini ada 4 of crystal itu sama dengan 4 of pinnacle. Ya, 4 of pinnacle. Art sign. Dan disini yang aku lihat kamu kayaknya mau ngalir aja deh. Ya, ada keinginan dalam diri kamu. Sekalipun ada gambaran seseorang ini mau nongol sama kamu. Kujuk-kujuk nongol. Minta maaf. Minta apapun lah kepada diri kamu. Cuman aku lihat kamu memang energinya sudah jauh lebih baik. Ya, kalau aku lihat kenapa kamu lebih berhati-hati. Dan kamu memilih untuk mengalir aja. Let it flow aja. Tidak ingin memaksakan sesuatu di luar kehendak kamu. Walaupun kadang-kadang ya memang masih ada harapan-harapan yang kamu inginkan tentang dia ini. Tapi, pakai tapi. Kamu ingin menjadi sosok yang kali ini lebih bijaksana. Seperti kamu ingin ngasih pembelajaran nih. Supaya nanti-nanti dia tuh gak memperlakukan hal serupa lagi. Atau tidak memperlakukan kamu seperti sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, bottom of the deck-nya disini ada page of reader. Aku lihat kalian belajar defensif. Aku lihat kali ini memang benar-benar kalian belajar defensif. Belajar menahan diri atau belajar mengeram. Karena tadi memang udah surrender. Memang benar-benar kali ini kayak kamu punya ultimatum khusus nih buat dia. Capek hatinya terlihat banget disini. Tapi kayak kamu mencoba untuk santai. Kamu tahu. Kamu punya sisi yang kuat di dalam diri kamu. Dan kamu gak pingin. Apapun masalah pribadi yang kamu hadapi terlihat oleh teman-teman kamu, lingkungan kerja kamu, apalagi keluarga kamu. Gitu. Oke, kita lihat pesan semesta. Apa nih dalam masalah ini? Ada fog in the road. Sepertinya beberapa aries mungkin lagi di situasi tadi, opsi tentang pilihan. Mungkin kamu lagi merasa seperti stuck diberada di persimpangan. Ini sebenarnya mengajarkan untuk kamu meningkatkan intuisi dalam diri kamu. Dalam artian. Sebenarnya kamu sudah dikasih cahaya terang sama semesta. Yuk aries, disini loh. Jalannya this way, not that way. Misalnya seperti itu. Cuma kadang-kadang kamu agak mendenial. Bisa gak sih aku bertahan sebentar di posisi ini supaya aku bisa tahu apakah masih ada bayangan yang mau datang atau lewat. Kadang-kadang ini yang membuat keraguan-keraguan kamu jadinya selalu maju mundur di dalam diri kamu untuk menuju sesuatu yang lebih terang. It means filosofinya adalah kayak artinya ketika kamu takut melangkah, ketika kamu takut maju ke dalam cahaya yang mungkin kamu belum tahu memang. Aduh apa sih yang ada di dalam cahaya itu jangan-jangan nanti aku dapat seseorang yang lebih parah dari ini. Atau jangan-jangan nanti ngulang lagi. Sebenarnya ini kembali kepada sudut pandang masing-masing. Ketika kamu menuju ke depan, kamu harus punya keyakinan bahwa yang kamu inginkan di depan sana adalah hal yang terbaik. Sekalipun misalnya hal tidak baik yang datang, hal terburuknya entah terjadi lagi hal serupa atau mengulang lagi dari nol. Tapi kejadian kamu yang di masa sekarang itu bisa kamu jadikan pembelajaran. Makanya nanti pas ketemu cahaya ini, ekspektasinya jangan terlalu besar. Setidaknya ekspektasikan bahwa ketika kamu masuk ke dalam cahaya ini, kamu terlepas dari penderitaan yang ada di belakang kamu. Simple tapi sulit untuk dilakukan. Oke, satu lagi. Ada Yin. Beberapa di antara kalian akan ada falling in love baru, ada kehadiran orang baru, ada pacar baru, ada cinta baru lah judulnya. Atau cinta lama bersemi kembali. Ini ada kaitannya, Yin ini tentang ada hati yang mulai terbuka, ada wadah yang mulai kamu lepaskan lagi. Sudah kamu kosongkan lagi untuk kamu terima air yang baru atau peluang-peluang baru. So, di sini beberapa di antara kalian mungkin akan kehadiran orang baru. Kalau memang benar-benar ingin melepaskan situasi masa lalu. Tapi kalau belum tuntas, salah aku, self-love dulu, tuntasin dulu. Jangan sampai nanti kamu udah buru-buru move on, ada orang baru, cuma menjadikan dia sebagai pelarian, akhirnya kamu tidak mendapatkan kepuasan. Malah menjadikan dia sebagai perbandingan. Ah, mendingan mantanku, mantanku lebih begini, begitu. Nah, daripada seperti itu, mungkin lebih baik me time dulu. Self-love-nya diperbesar. Sehingga apapun nanti yang terjadi dengan orang baru, misal yang kehadiran orang baru ya. Baik buruknya dia, kelebihan, kelebihan dia, kalian tetap bisa terima. Ya, gitu. Beberapa dalam situasi perbaikan juga sama orang lama sih kalau aku lihat. Ini ada tiga pubu yang aku lihat. Sekitar 60% pada masih pingin balik sama mantan. Sekitar 20%-nya pingin move on sama orang baru. Ada yang sudah nongol orang barunya, ini hanya masalah pertimbangan. Yang 20% masih tetap stay cool, pingin sendiri dulu. Oke, last. Ada message in the bottle. Ini tentang afirmasi, doa, harapan. Kembali keperti seperti loa. Bikin jurnal, bikin scripting. Apapun yang menjadi doa dan harapan kamu, kalau zaman dulu di botol nih, dilempar ke laut, supaya nyampe ke semesta. Tapi kalau kali ini, ini akan sedikit merepotkan kalian. Kalian cukup bikin di satu buku. Misalnya kalian punya buku diari atau dairi ya. Atau ya buku-buku kosong lain lah. Kalian catat setiap hari. Apa sih yang menjadi manifestasi kalian setiap harinya? Keinginan kamu apa? Punya keluarga bahagia? Punya uang banyak? Punya ini? Punya itu? Bikin satu buku spesial. Setiap malam mau tidur, bikin itu. Mungkin kalian beberapa waktu lalu, kalau ada lihat reading-an aku yang lagi collab sama Haikal, itu juga membahas tentang ini. Bottom of the deck-nya imagine. Ini masih di posisi low-a. Ada cahaya sebenarnya yang datang ke dalam diri kamu, lagi shiny-shiny-nya, aura kalian lagi bagus. Posisinya adalah ketika kalian menginginkan sesuatu, imajinasikan. Biarkan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kalian, sehingga semesta akan memantulkan apa yang menjadi doa pengharapan kalian. Seperti itu. Oke, Aries. Aku rasa reading-annya cukup. Sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading-an berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.